Dari lima tersangka, dua diantaranya ialah pimpinan BPD Jateng Cabang Blora, RP periode 2017 hingga 2019, dan BM pimpinan BPD Jateng Cabang Jakarta. Sementara tiga tersangka lain berperan sebagai debitur. Modus yang dilakukan tersangka memberikan fasilitas kredit dengan fee 1%. Total kerugian negara diperkirakan lebih dari 400 miliar rupiah. Kini kasusnya pun telah P21 atau lengkap dan akan dilimpahkan kekejaksaan pada Januari 2022 mendatang. Cabang Jakarta, Saudara BM itu yang bersangkutan telah menyalahgunakan kemenangannya dan melakukan perbuatan melahum dalam pemberikan fasilitas kredit kepada tersangka BS. Jadi yang bersangkutan ini menerima fee kurang lebih 1% dari nilai kredit yang dicairkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.